assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman pasti sehat semua dong amin nah video kali ini saya ingin memberi sedikit tutorial cara menampilkan floating clock pada HP Android dan yang belum tahu apa itu floating clock hanya simak video ini jangan ada yang di skip ya teman-teman karena setiap step itu harus diperhatikan baik-baik dan untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini silakan menekan tombol subscribe terlebih dahulu like dan share video ini jika teman-teman merasa ini video bermanfaat Oke langsung saja kita ke tutorial Bagaimana cara menampilkan floating clock di HP Android nah teman-teman di sini kita buka aplikasi Playstore terlebih dahulu kemudian kita ketik di kolom pencarian floating clock kita tunggu nah ini karena saya disini sudah download jadi tinggal dibuka saja untuk teman-teman yang belum punya silakan download terlebih dahulu ini aplikasinya gratis nah jika sudah di download kita pilih open nah ini akan muncul seperti ini karena saya sudah pakai aplikasinya bakal muncul seperti ini nah untuk tahu pengaturannya kita buka lagi nah seperti ini tampilan dari aplikasinya disini awalnya itu seperti ini jadi cuma begini doang teman-teman nah untuk menampilkan format jam ini untuk format 24 jam kalau ini untuk ampm nah disini juga bisa menampilkan detik nah bisa dilihat itu di atas kemudian bisa menampilkan tanggal 30 bulan 6 kemudian kita tampilkan nama bulan nah seperti ini teman-teman disini juga bisa menampilkan presentasi dari baterai nah fungsinya apa sih ini floating clock fungsinya itu seperti ini teman-teman jadi jam ini muncul di semua aplikasi yang kita gunakan sebagai contoh saya buka aplikasi telepon nah ini muncul terus buka aplikasi gallery ini masih muncul jadi aplikasi ini untuk menampilkan di HP Android di layar kita di semua aplikasi teman-teman fungsinya itu untuk memberi watermark atau memberi stem pada HP kita jika kita mengirim laporan berbentuk screenshot jadi bakal ada stem ini teman-teman jadi teman-teman kita yang mengirim screenshot itu tidak bisa menipu karena ada ini itu salah satu fungsinya teman-teman jadi caranya mudah tinggal download di aplikasi store di aplikasi playstore terus ikuti settingan yang tadi dan jadi deh seperti ini dan mungkin video sampai sini saja dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati